Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ya kita akan mencoba Kelapa menyemprot Membasmi Apa rumput pada tanaman jagung Yang ini jagung NK pendekar sakti Atau NK212S Yang katanya ini anti atau kuat Dengan herbicida yang berbahan aktif glifosat Contohnya kempur ini Jadi kita akan uji di tanaman jagung ini Yang berusia 7 hari Nanti kita akan semprot satu kotak gitu teman-teman ya Lari di sana Oke teman-teman jadi ini kita akan mencoba Menggunakan herbicida Jenis gempor atau yang bahan aktifnya glifosat teman-teman Jadi jagung ini pendekar sakti Kita coba katanya anti herbicida glifosat Dia disemprot tidak akan mati Kita coba ya di umur 7 hari ini Nanti di 7 hari berikutnya Kita akan tahu hasilnya seperti apa Jadi ikutin kita terus Apakah jagung ini ntar mati atau gimana Atau benar-benar tetap seperti jargonnya Bahwa jagung ini anti Bahan aktif glifosat Jadi nanti kita ini terus kita Nyemprot yang sana arah Contohnya nanti disitu itu yang kacang teman-teman Belum tumbuh dia Tapi kita uji coba disini dulu Pendekar sakti Terima kasih Oke teman-teman Jadi sudah kita coba ini pendekar sakti ya Katanya yang anti Bahan aktif glifosat ya untuk herbicidanya Satu kota ini jagung umur 7 hari Kita saja Nanti kita pantau di Satu minggu ke depan Mati apa tidak Kalau jagung lainnya ini sudah pasti mati teman-teman Kita akan beri contoh yang disini Ini untuk kacangnya ini Tuk luk iku Kesemprot Tuk luk iku Halo teman-teman Jadi kita melihat Pendekar sakti Yang anti Yang anti glifosat teman-teman Yakni kita semprot pakai herbicida glifosat Di waktu umur masih 7 hari Dan setelah itu Kita lihat sekarang ini Semenjak kita semprot menggunakan Bahan aktif glifosat herbicida ya Dengan merk gempur Sini Ini hasilnya Setelah 15 hari Jagungnya masih utuh Jagungnya masih utuh disini Bahkan malah lebih subur teman-teman Ini Jadi benar-benar Selain anti Tahan Digempur Atau disemprot Pakai Obat pembasmi Rumput Gempur Atau merk lainnya ya Ini tahan Dan jagungnya makin Tumbuh hijau Selain itu juga Anti dengan namanya ulat Teman-teman yang lain Yang NK Sumo itu Udah 2 kali teman-teman Nyemprotnya Karena Hama ulat luar biasa Nah ini Kita belum nyemprot sama sekali Jadi gitu Selain tahan Disemprot Pakai Bahan aktif glifosat Juga tahan Terhadap Bahama ulat Luar biasa ini NK 212S Pendekar Sakti Jadi gitu teman-teman ya Semakin murid Juga tentunya Tidak perlu Banyak Beli ini itu Beli obat ini itu Kita cukup menggunakan Bahan Menggunakan Obat yang Menggunakan Bahan aktif Glifosat Seperti contohnya Gempur Sidapos Dan lainnya Dan tentunya Tidak usah Nyemprot Ular Gitu teman-teman Tidak usah Kita membasmi ulat Karena Ulat tidak Dian teman-teman Mungkin ada 1-2 Tapi langsung dia hilang Tidak tahu mati atau bagaimana Oke gitu Jadi gitu Tuh Nah ini contohnya Dimakan ulat Tapi ulatnya tidak ada Kalau jagung lainnya ini Sudah pasti ulatnya ada disini Kayak ini Ulatnya sudah tidak ada Teman-teman Nah Aman dia itu Tidak tahu ya Dimakan tapi tetap aman Oke gitu teman-teman Sudah Jadi gitu aja Semoga Semoga teman-teman Dimanapun berada ya Yang Apa tentunya Nganam Ini juga bisa Komen di kolom komentar ya Kita berbagi pengalaman Oke jadi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton